Intro Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah Pada kesempatan siang menjelang sore ini Kita berada di Museum Taman Prasasri Dimana Disini dimakamkan Berbagai macam tokoh-tokoh Yang lebih banyak disini Terdapat monumen-monumen Makaman orang-orang atau tokoh Belanda, namun tentu saja Disini kita JKDN Jejak Hilafah di Nusantara Kita akan mengulas lebih banyak, lebih panjang Sebenarnya apakah seluruh Prasasti atau monumen yang ada Di Museum Taman Prasasti ini adalah Peninggalan orang-orang Belanda Atau jangan-jangan Ternyata masih ada peninggalan kaum muslimin Atau sesuatu yang dapat Menjadi jejak Adanya komunikasi Atau kontribusi Keberadaan Hilafah di Nusantara Dan tentu saja Kali ini seperti biasa Kita ditemani oleh Sejarawan kita Yaitu Bung Niko Pandawan Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih kabarnya Siang menjelang sore nih Nunggu buka Biasalah Orang nunggu buka tuh gimana sih Kasanya Oke ya Tapi yang terpenting kita disini Semoga ketika membahas ini Kita jadi semakin semangat Dan kita lupa Kalau Kalau lagi lapar Oke Ya Sebenarnya disini apa yang bisa kita temukan Kita kan Jejak Hilafah di Nusantara Memangnya ada Jejak Kemusuliman Atau perjuangan Islam Di Museum Taman Prasasti ini Oke Jadi memang Kalau kita tadi masuk Udah masuk ke dalam Museum Prasasti ini Kita akan menemukan Banyak sekali Makam-makam orang Belanda Termasuk Makam-makam tokoh Daripada Belanda itu sendiri Nah Kalau mau dicari hubungannya langsung Dengan Hilafah Ya sebenarnya tidak ada Cuma Cuma Kalau mau dikaitin Dengan Secara tidak langsung Itu tetap ada Misalkan Ada salah satu Tokoh Belanda disini Yang dimakamin disini Namanya adalah Jendral Kohler Kohler itu merupakan Seorang Jerman Yang dia itu Menjadi Jendral Agresi Militer Belanda Yang pertama Ke Kesultanan Aceh Pada tahun 1873 Nah Sebenarnya kita juga Mengetahui Ditata yang sama Bahwasannya Kesultanan Aceh itu merupakan Fasal Atau negara Yang menjadi bagian Daripada Hilafah Osmania Tapi sebenarnya Ada lagi Berbagai macam Monumen-monumen Yang sangat menarik Nah disini Ada juga Salah satu monumen Yang dia itu Begitu Begitu monumental Dan juga Punya kisah tersendiri Yang berbeda Dengan Kisah Dari orang-orang Yang dimakamkan Di museum Perkastasi ini Gitu Gimana ceritanya Ada di museum Perkastasi ini Salah satu monumen Yang ditujukan Untuk mengenang Seseorang yang bernama Peter Erbeveld Peter Erbeveld ini Dia itu Merupakan orang Campuran Orang campuran Eropa Dengan Thailand Dan ternyata Dia ini Mu'alaf Seorang yang Seorang Eropa Campuran Yang bernama Peter Erbeveld Dia hidup pada zaman VOC Dan tinggal di Batavia Dan menjadi Seorang yang Masuk Islam Dan ketika itu Ia mempunyai Sebuah Semangat Semangat Dan merasakan Penderitaan yang sama Dengan apa-apa Yang dirasakan Oleh komuslimin Yang ada di Pulau Jawa ini Di Kesultanan Banten Terutama Karena dulu Jaya Karta ini Atau Batavia ini Atau Jakarta ini Merupakan bagian Dari Kesultanan Banten Apa yang dirasakan Dia itu Ingin melawan Orang-orang Belanda Orang-orang VOC Dan Dia bahkan Berkoalisi Dengan beberapa orang Yang berasal Dari Kesultanan Banten Hanya saja Memang Koalisi ini Cukup besar Pengaruhnya Cukup menyebar Dan Cukup menakutkan Penguasa VOC Yang ada di Batavia Sehingga Ketika Setelah satu kesempatan Rencana Pemberontakan Yang Diinisiasi oleh Peter Eberfeld Itu ketahuan Oleh pemerintah VOC Maka Peter Dihukum mati Dihukum mati Dengan cara Yang sangat-sangat-sangat Kejam Ala-ala pemerintah Penjajah Belanda VOC Apa itu Dia itu Ditarik Ya diikat Kedua tangan Dan kedua kakinya Kemudian Tangan dan kakinya itu Ditarik dari arah Yang Perlawanan Ditarik pakai kuda Sehingga Putus lah Ya Nah Setelah Mendiang Peter Eberfeld Meninggal Dengan cara yang demikian Maka Kepalanya Tengkoraknya itu Diambil Kepala dipancung Diambil Dan ditancapkan Di atas monumen Yang Kemudian Diabadikan Di dalam Musi Prasasi ini Itulah monumen Daripada Peter Eberfeld Monumen Seorang Mu'alaf Yang pernah Memiliki semangat Untuk berjihad Bekerjasama dengan Komuslimin Banten Untuk melawan Pemerintah VOC Walaupun Akhirnya Menemukan kegagalan Tapi itu Merupakan semangat Yang begitu epik Yang pantas Dikenang oleh kita Komuslimin Pada zaman kita sekarang Begitu mungkin Ya Kemudian Ketika Tadi Istilahnya apa itu General Siapa Koner Kohler Dan juga Yang tadi Berjuang Melawan Bersama dengan Kesultanan Banten Peter Eberfeld Tentu saja Punya Pasukan juga Punya Sekumpulan Pasukan juga Dari Kesultanan Banten Lalu Selanjutnya Apa yang terjadi Sebenarnya bukan Pasukan resmi Cuma dia itu Semacam gerakan Rakyat aja Gerakan bawah tanah Gitu Gerakan bawah tanah Sehingga Ketika Pemberontakan Itu mudah Ya Kesultanan Banten Kita harus akui Saat itu Sudah Tunduk Sudah dikuasai Diatur oleh Pemerintah VOC Sehingga Tidak bisa Berbuat banyak Jadi ini Menggerakan bawah tanah Yang murni Berasal dari Kesadaran Komuslimin Nanti Akar Masyarakat Oke Lalu Kira-kira Dari Adanya Adanya Makam Dari Seorang Jerman Jerman Yang mu'alaf Kemudian Si Kohler Kira-kira Dari sana Apa yang Bisa kita Ambil Untuk Menjadikan Kita pelajaran Sekitar Sebagai Komuslim Di masa Sekarang Oke Pelajaran Yang bisa kita Ambil Dari Adanya Musium Prasasti Ini Adalah Boleh Kita dikenang Manusia Dengan Kenangan Yang luar biasa Ya Pertama Banyak Orang-orang Besar Yang dimakamkan Di Musium Prasasti Ini Yang dia itu Monumennya Begitu Mewah Mentering Berupa Karena seni Yang luar biasa Patung Atau Epitaph Yang berbetul Huruf-huruf Latin Dan sebagainya Dan Akhirnya Dijadikan Museum Oleh Ali Sadikin Ya Karena Indah Tapi Perlu Dicatat Bahwasannya Kita itu Hidup itu Untuk apa sih Apakah Hanya untuk Dikenang Secara Mewah Demikian Oleh orang-orang Setelahnya Atau Untuk Mempersembahkan Hidup kita Hanya untuk Tuhan Pencipta Semesta Alam Mungkin Saja Dia itu Harum Namanya Di mata Orang-orang Yang Terbuk Sekarang Tapi Sesungguhnya Ya Ini orang-orang Yang tidak Beriman Kita Udah Mengetahui Apa yang Sedang terjadi Dalam Tukung Mereka Sekarang Benar Sekali Jadi Memang Ketika kita Melihat Bahwasannya Ada Musim tanam Teras Ini Kita harus Melihat Bahwasannya Yang Namanya Kita Sebagai Seorang Muslim Kita harus Menyadari Kita harus Melihat Di masa Depan Sebenarnya Apa yang Akan Kita Tinggalkan Ketika Kelak Kita Dipanggil Oleh Allah Apakah Kita Dikenang Sebagai Seorang Pahlawan Dalam Artian Pahlawan Yang Mereka Memperjuangkan Kepentingan Masyarakat Kepentingan Umat Untuk Meraih Keberkahan Hidup Dunia Dan Akhirat Atau Justru Dikenang Sebagai Seorang Yang Mendukung Kedoliman Orang Yang Memberikan Jalan Bagi Orang-orang Yang Melakukan Kedoliman Tentu saja Kedua Di antara Mereka Pasti Mendapatkan Ganjaran Yang Buruk Sekali Di hadapan Allah Maka Dari itu Kita Semoga Menjadi Komuslimin Orang-orang Menjadi Generasi Yang Melahirkan Atau Menjadi Pelopor Perjuangan Islam Melawan Kedoliman Merjuangkan Kembali Tegaknya Keislaman Syariat Islam Secara Kafah Di seluruh Juru Muka Bumi Saya Muhammad Al-Bumi Rasid Kita Insyaallah Akan Bertemu Lagi Di lain Sempatan Ini Karena Bung Niko Pandawanya Sudah Off-frame Kita Sampaikan Terima kasih Saja Secara Tidak Langsung Bada Beliau Kita Akan Ketemu Di Sempatan Selanjutnya Terima Kasih Atas Perhatian Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh